Hi everyone, I hope you are very well, stay safe and stay healthy Sebenernya ini gak bisa dijadiin alasan, gak bisa dijadiin excuse buat gue karena break beberapa lama post Tapi sebenernya di internal gue sendiri, gue cukup struggle dengan breakouts Kalau misalnya kalian nonton Pilotalk, ngikutin Pilotalk dari awal, mungkin disitu ada beberapa klik yang ketahuan Kalau disitu kenapa gue bisa jadi breakout Dan kalau misalnya kalian ngikutin gue di Instagram, pasti kalian udah liat di highlight ada Agni Journey Kenapa gue bisa tiba-tiba breakout marah dan bener-bener tidak terkontrol sama sekali Gue udah mengumpulkan tenaga, niat dan segala macam untuk fokus lagi, konsisten lagi untuk upload di Youtube Gue mau cerita dulu mengenai Agni Journey gue Bukan Agni Journey juga sih, apa ya? Apakah breakout journey kali ya? Gue akan ceritain dari awal kenapa gue bisa yang tadinya mukanya mulus banget Tiba-tiba jadi jerawatan parah banget dan bener-bener bumpy satu muka sampai akhirnya agak mendingan Dan produk-produk apa aja yang gue pakai, terus ingredients yang seperti apa gitu Supaya siapa tau video ini bisa menjadi sebuah acuan untuk temen-temen sekalian Supaya semangat kalau misalnya kalian emang lagi di posisi kayak gue sekarang Atau bisa juga jadi referensi kalian kalau misalnya muka kalian memang lagi berjerawat dan breakout Gue penasaran sama satu produk dari Fresh Namanya itu Fresh Vitamin Ector Vitamin C Glow Powder Yang ini, terus gue belilah satu kan, terus gue coba pakai satu Cuma sebukus gini aja, dia tuh emang harus dipakainya dua bukus Jadi ditepuk, terus dituang ke tangan, ditaruh beberapa tetes air Terus diusap ke muka selama 30 detik, kemudian bilas lagi dengan air Dia itu fungsinya sebagai exfoliator Jadi gue berpikir rencananya tadinya mau pakai ini seminggu sekali Sebagai exfoliator gue Tapi ketika gue pakai, oke gue gak ngerasa apa-apa Muka berasa bersih banget, bagus, putihan, cerah Sorry, bukan putih tapi cerah Karena fungsinya exfoliator itu kan untuk ngangkat sel kulit mati Terus dull skin, rough skin, segala macam diangkat sama dia kan Makanya jadi muka gue ketika itu jadi cerah Besoknya masih oke, masih bagus gitu Mulai hari kedua, ketiga kok mulai merah Karena muka gue emang sensitif juga kan Setelah merah, lama-lama muncul purging Pertama purging dulu di area yang biasanya gak pernah keluar jerawat Purging disini, terus kemudian disini juga Ini daerah yang bener-bener gue gak pernah jerawatan sama sekali Ini baru pertama kali Kemudian gak lama, beruntusannya bener-bener satu muka Udah lah, itu fix purging banget Terus bumpy gitu yang gredek-gredek Kalau di muka, nah itu di muka gue kayak gitu Banyak beruntusan kecil, jadi kalau dipegang tuh gak nyaman banget Terus gue pake rutin gue kayak biasanya kan Jaga skin barrier, kemudian untuk ngurangin purgingnya Kayak gue pake Sertella Asiatica Tapi kok makin lama makin parah Jadi kayak makin breakout gitu dimana-mana Udah bukan purging lagi, udah sampe mentul-mentul Merah kayak jerawat yang udah papul, pustul gitu Akhirnya gue memutuskan beli si Babor Kalau kalian liat di Instagram juga Gue juga lagi cukup gila sama si Babor kan Nah dari situ, gue konsulat ke beautician Gue yang biasanya di Babor Terus gue tanya kalau misalnya buka yang lagi kayak gue gini Gimana cara kebenerinnya lah gitu Terus gue disarankin untuk pake Active Purifiernya Babor Gue pasti liat ingredients ya Cuman gue pada saat itu gue udah capek Ah kayaknya gue udah capek nelaah ingredients Walaupun emang pada saat itu gue juga suka baca Kayak yaudahlah gue percayain aja sama beautician gue Yang biasa gue ketemu di Babor Biasa gue konsul di Babor sama dia Terus yaudah akhirnya gue ambil Active Purifier Kursul lagi di Skodbo Jadi kalau beli dua harga ketiganya di Skod 10% Terus kalau misalnya beli tiga harga keempatnya di Skod 15 atau 25 Pokoknya kayak gitu lah Nah terus yaudah akhirnya gue beli empat Active Purifier Ini Active Purifier yang ini Gue beli empat nih Tiga udah abis Terus ada satu kotak lagi Nggak gue pake Kenapa? Soalnya ketika gue pake ini Awalnya mendingan jauh Kayak langsung ke pes besokannya Tapi hari keduanya makin parah Bener-bener breakout dimana-mana Terus yang tadi Ashmo Berging Bener-bener berubah jadi Papul dan Pustul Terus yaudah gue lanjutin Abis satu kotak Kok makin parah? Apa gue mikirnya ini kayaknya dikeluarin dulu nih semuanya? Yaudah lah Gue lanjut lagi pake box yang kedua Nah box yang kedua ini Gue pake ketika dia lagi ngeluncurin Babor Yang Jungle Edition itu loh Yang Limited Edition Profitnya bakal didonasikan ke Dan Schneider Organization Untuk Wild Animals Nah disitu gue ngeliat Dia ada set yang namanya Repair Dimana itu terdiri dari Lima Active Purifier Apples Dan dua Stress Control Itu kalo gak salah ya Terus di box yang kedua ini Gue pakein lah itu Lima Active sama dua Stress Control Kebetulan stok Babor gue juga banyak kan? Nggak cocok juga Yaudah gue tenangin dulu Gue pake Hydra Sempet pake Hydra Terus gue lanjut lagi pake si Active Purifier Dan digabung sama si Stress Control Hasilnya makin parah Disini gue makin merah Jerawat pampul Pustul full banget Sampai ke sini-sini Terus sampai ke sini juga Itu bener-bener parah banget deh Terus akhirnya gue stop Dimana momen gue merasakan Oh ternyata gue memang gak cocok sama si Babor ini Disini gue gak menyatakan Produk Babor itu jelek Tapi memang ingredients yang di dalam produk ini Itu gak cocok sama muka gue Soalnya dia itu ada tea tree oil Untuk si Active Purifier ini Jadi dia itu tea tree oil Gabung sama sodium shell oil sulfonate Hydrogenated castor oil Sodium hydroxide Limonin Dan sodium sulfate Si tea tree oil ini Udah bagian ketiga Oh which is kandungannya cukup tinggi Berarti kan ketika gue pake pun Gue ngerasa perih banget Dan kecium bau tea tree nya gitu Emang dari dulu gue gak cocok sama tea tree Cuman ketika gue beli ini Pas ada tea tree Gue mikir Mungkin ketika gue Sekarang gitu ya Mungkin gue cocok banget tea tree Tapi ternyata Memang gue gak bisa pake tea tree Jadi kalo misalnya Gue mau pake suatu produk Dan produk itu Tidak reaksi bagus di muka gue Bukan berarti Produk-produk itu jelek Tapi berarti Ingredients di dalam produk Itu memang tidak cocok dengan muka gue Semua brand tidak ada yang jelek Hanya saja Apakah ingredients itu Memang cocok sama muka gue Sama muka kalian Sama muka temen-temen sekalian Kayak gitu sih sebenernya Bukan berarti kayak Oh produk ini jelek nih Produk ini bagus Karena dia pake bagus Terus di muka gue pasti bagus Enggak Enggak kayak gitu cara kerjanya Tapi Kalian emang harus tau dulu Ingredients apa yang cocok di muka kalian Dan apa yang tidak cocok di muka kalian Jadi kayak gitu ya Terus yaudah Akhirnya Gue stop Gue lanjut Pakai Niacinamide Semua yang berbau niacinamide Gue pakein Karena dia itu salah satu Ingredients yang untuk menenangkan Muka berjerawat juga Nah Gue pakenya itu Si Sulwasu yang belum stay Vitalizing Serum Sama First Care Activating Serumnya Jadi pasti gue pake dua ini Dibilang mendingan juga enggak Dibilang membulit juga enggak Stable aja Kalo ketika gue pake ini Terus gue kadang ngerasa kok ada yang nunggu lagi Nunggu lagi Kayak gitu kan Yaudah Akhirnya gue back and forth Pake ini Atau gue ganti selingin pake produk lain Santella Asetica Terus ada niacinamide nya juga Gue pake dokter jar Yang si Kater Yang serum ini Nah gue pake si ini Somehow kadang kalo gue jadi suka tenang Kalo misalnya jerawatnya lagi gede-gede Perih Terus kayak metul-metul Kayak nyut-nyut gitu kan Nah gue pake si Santella Asetica ini Dan di siangnya Gue tetep pake serum Tapi biasanya gue pake serum vitamin C Sekarang gue pakenya yang Triple Hyaluronic Antioxidant Hydration Serum Dari Allies of Skin Gue kenapa langsung Go with this one Karena Ya itu pastinya Hyaluronic Acidnya banyak kandungannya Karena gue ngerasa skin barrier gue juga kurang Jadi gue butuh Something lah di muka gue Jadi gue pakein Hyaluronic Acid Karena disini udah ada Hyaluronic Acid Terus ada Antioxidant juga buat siang Dan kandungannya Sinamide disini Kalo gak salah urutan ketiga apa berapa gitu Nah jadi gue pake inilah Untuk menentangin muka gue Kalo siang Jadi gue gak pake Vitamin C Itu ketika Breakoutnya lagi parah Ini kita udah bicara Bukan berjing lagi Udah bener-bener breakout Back and forth aja kayak gitu Dari Suwasu Terus Dr. Jar Yang si Kaper Terus Pake Allies of Skin Terus gue stop Kadang ada malem dimana gue pake Hyaluronic Acid Sepertinya itu gue pake dari Scandor Yang Power Hyaluronic Atau pake si Babor punya yang Hydrocellular Jadi kalo misalnya gue ngerasa Muka gue terlalu capek Dengan active ingredients Jadi ada dua hari Misalnya gue pake si Babor Dua hari Terus baru gue selingin Dengan produk-produk Yang ademinya Sinamide Atau ada si Kaper Terus Dislingin lagi Nanti gue pake Scandor Dua hari Atau cuma sehari Untuk menenangin muka Jadi dia gak terlalu pusing Cuman pake serum ini Terus sama moisturizer Udah sama treatment Kayak gitu biasanya Udah agak kemendingan Terus gue juga Nyoba pertama kali Sebenernya retinol itu Bisa juga jadi Alternatif Untuk Agneskin kan Jadi Untuk mengobati jerawat Si retinol itu bisa Gue cobalah Dengan menggunakan Si Peter Thomas Roth Retinol yang ini Biasanya ini Cuma bebas fungsi Sebagai anti-aging buat gue Cuman akhirnya gue mencoba Ini Dua malam berturut-turut Gak langsung dua malam sih Jadi kayak seminggu sekali Gue pake ini Dan ketika udah minggu ketiga Gue pake ini Ternyata Setiap kali gue kelar Pake si retinol ini Muka gue jadi makin Muncul lagi Yang tadi ya udah mendingan Jadi muncul lagi Nah disitu gue Mengambil kesimpulan Kalo bukan si Peter Thomas Roth Yang jelek Tapi emang di muka gue itu Retinol gak cocok Sebagai Untuk menyebuhkan jerawat Jadi yaudah Gue stop langsung si retinol Gue balik lagi ke rutin biasa Pake niacinamide Pake si kaper Atau pake hyaluronic acid Udah agak kemendingan lagi Baru gue beraniin Pake active ingredients lagi Tapi kali ini gue pakenya Dari Babore punya Yang Algae Vitalizer Algae Vitalizer yang ini Nah disini gue syok-syok Selama tujuh hari Muka gue betteran banget Mendingan banget Muka gue bener-bener Mendingan jauh Karena dia itu gunanya Untuk vitalizing dan moisture Jadi karena Seperti yang dia bilang Plankton algae extractnya itu Untuk memberikan Intensive moisture Helping to revive And protect the skin's appearance Thanks to their anti-ox effect Jadi gue bersyukur banget Ketika pake Algae Vitalizer ini Muka gue jadi better jauh Karena dia ada glycerin Terus ada Hydrogenated Castor Oil Butylene Glycol Ethyl Haxyl Glycerin Terus ada Plankton Extract Jadi memang gunanya Untuk vitalizing and moisture Nah disini muka gue better Karena ini Tapi Tetep masih muncul nih Satu dua jerawat Yang papul Atau pustul gitu Di sisi sini sama sini Gue pake Agnes Pot Treatment Untuk di daerah-daerah Yang marah itu Yang gue pake Untuk Agnes Pot Treatment Yang gue biasa pake Adalah Mario Badescu Drying Potion ini Dia seperti biasa Ampuk Karena Ada sulfurnia Dan ada benzoyl peroxide Dimana itu Bagus banget Untuk jerawat yang meradam Kayak papul Pustul Terus yang belum ngumpul Terus yang merah Cernat-cenut Yang kayak gitu Dipakein si Mario Badescu Cocok Nah cuman kadang gue ngerasa Kok kayaknya gak kelar-kelar Apa glow Dangan cocok Sama si Mario Tapi Di satu sisi Ada yang better banget Bagian atau area Di muka gue Yang bener-bener jadi Mendingan jauh Karena pake si Mario Badescu ini Terus gue searching lah Cari produk apa yang better Terus gue menemukan Ada La Roche-Posay Evaclar AI Katanya ini bagus Untuk Agnes Pot Treatment Terus setelah gue Telah A Ingredient set Seperti biasa Dia memang oke Dia ada salicylic acidnya Salicylic acid itu juga bagus Ingredient yang bagus Untuk Agnes Treatment Akhirnya gue Purchase Ini Di Peony Sister Nah Ini tuh Udah A Cube kedua gue Dan pake ini tuh Jerawat Berkempesnya cepet Kayak yang meradang merah Tiga hari Udah kempes Mendingan banget Terus yang bener-bener Meradang parah Itu kayak Tenang Jadi gak cina-cina Dan kalaupun Misalnya dia baru Mau nunggu Atau yang merah Dipakein ini Besoknya langsung kempes Gue juga mess banget Kadang di satu sisi Ada jerawat yang lebih cepet Kempes Karena si Mario Badescu Tapi kadang ada Di satu sisi Lebih cepet pake La Roche-Posay Jadi gue Ganti-ganti aja Misalnya hari ini Gue lagi pengen pake Si Mario Badescu Atau Pake La Roche-Posay Yang Evaclar AI Ini Gue ganti-ganti aja Back and forth Dan Akhirnya Gue jadi mendingan banget Sekarang di sisi sini itu Tinggal satu atau dua Tapi sisanya Bekas kemerahannya Masih banyak Dan disini Masih ada beberapa Yang rada meradang Tapi Cukup puas Udah tinggal sedikit Gitu lah disini Yang merahnya Yang bener-bener Nonjol Masih hidup gitu ya Jerawatnya Sisanya Udah bekasnya Terus Gue Akhirnya Udah mulai Memutuskan Pake Yang buat ngilangi Bekas jerawat nih Terus Ya udah Gue coba pake Si Kiehl's Yang Clearly Corrective Earth Pot Solution Gue coba pake ini Mendingan atau enggak Beberapa kali Gue coba pake Dan ternyata Malah Jerawat gue nunggu lagi Oke ternyata Gue gak cocok sama ini Gue emang lebih cocok Sama si Vitamin C-nya Yang 12,5% Punyanya Kiehl's Yang warna Orange itu Gue lebih cocok itu Daripada turunan Vitamin C-nya Yang ini Jadi yaudah Gue stop lagi Terus gue Lanjut lagi Ke perawatan gue Yang tadi Yang kayak ademiasinemide-nya Nasi KPR dan segala macam Terus digabung sama Egnetreatment Nah kalo paginya Akhirnya sekarang Gue tetep pake Yang udah gue pake bertahun-tahun Yaitu Fresh Vitamin Nectar Glow Juice And Pyroxy Dan Vast Serum Nah gue pake ini Si merah-merahnya Memang gak cepet efeknya Tapi Perlahan Makin baik Makin baik Yang tadinya merah banget Lama-lama jadi pudar Pelan-pelan Pelan-pelan gitu Sekarang Gue lagi purchase juga Yang ini Karena udah mau Apis Kemudian Gue mau lanjutin Pake Vitamin C-nya Kiehl's Yang 12,5% Tapi kalo misalnya Jerawat meradak Gue udah agak Mendingan sih Gitu Terus Toner Toner juga yang tadinya Ada di rutin gue Kayak di awal-awal Ketika gue lagi Breakout parah Itu toner So gue pakein Karena gue mikir Supaya tetep ada Hydration Di buka gue gitu ya Gue pake si Laneige Yang Cream Skin Refiner Yang Cream Skin Refiner ini Tapi ternyata Ketika gue Shampur dengan produk lain Yang ada jerawatan gue Makin parah Akhirnya gue stop Si toner ini juga Gue ada juga Toner Jeju Artemisia Essence Dari Nasific Yang ini Nah yang ini tuh Gunanya untuk menenangkan kulit Kalo berjerawat juga Tapi ternyata Muka gue gak tenang juga Karena emang udah Breakoutnya parah Terus bahkan gue pake Kills yang kali gue lakukan Juga kayak udah Gak terkontrol lagi Akhirnya gue berstop Pake toner dulu Terus gue fokus Pake serum 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 Agni Spot Treatment Serum Agni Spot Treatment Dan pastinya Jangan lupa Selalu pake moisturizer juga Nah disitu Udah Mendingan jauh Better Akhirnya better juga Yaudah Gue pake Moisturizernya Cuma dua Antara Routerjar Yang Ceramidin Atau Yang Cica Peri Yang Gel Cream Atau gue pake Neogen Dermalogy Yang John Day John Night Kalo yang pagi Yang ada vitamin C-nya Kalo yang malem Yang ada vitamin E-nya Dan itu gak bermasalah Sama sekali Jadi sekarang gue Cuma pake serum Terus pake moisturizer Dan Agnes Spot Treatment Nah kalo pagi Gue tuh bener-bener Cuma pake si Fresh Ini Yang vitamin E-nya Yang tadi gue udah bilang Terus pake moisturizer-nya Si Neogen Yang John Day Terus gak lupa Akan selalu pake sunscreen Karena Sangat cukup membantu Supaya muka gue Tidak bertambah Spotnya Dan bekas jerawatnya Itu cepat memudar Karena dibantu Dilindungi oleh Si sunscreen ini Gunanya sunscreen itu Bukan untuk Menghilangkan bekas jerawat Tetapi dia itu Membantu Supaya Proses penyempuhan Di dalam kulit kita Itu lebih cepat Sembuhnya Karena Kalo misalnya Kita gak pake sunscreen UVA, UVB, UVray Semuanya Itu akan merusak Kulit kita Padahal di dalam kulit kita Lagi bekerja Semua serum Ingredients Itu padahal Lagi bekerja Tapi karena gak pake sunscreen Itu yang bisa merusak Muka kita gitu loh Terus Kalo malem Sekarang gue lagi pake Yang skin barrier Lebih ke skin barrier Kayak contohnya Dr. Jard yang Ceramidin serum Terus Gue pasangkan dengan Untuk moisturizer-nya Gue lanjutin dengan Dr. Jard yang Ceramidin atau Sikaper Tergantung gue lagi pengennya Yang mana Kalo misalnya Terasa skin barrier-nya Lagi kurang Itu pasti gue Gue akan pilih Si Ceramidin Tapi kalo ngerasa Buka gue terlalu sensitif Maka gue akan pilih Sikaper ini Terus kalo yang pagi Yang tadi gue mention juga Bisa juga pake Neogen Yang ini Ini bisa buat pagi Bisa buat malem Kalo malemnya Gue pasti yang Ada vitamin E-nya Jadi Sekarang gue cuman Pake serum Moisturizer Terus Agnes pot treatment Buat temen-temen Yang di luar sana Kalo misalnya Lagi struggling Sama kayak gue Mungkin video ini Bisa Menjadi informatif Untuk kalian Atau menjadi referensi Untuk kalian Dan semangat Buat kalian semua Pejuang-pejuang Agni Terus yang lagi Break out This two shall pass Pasti bakal cepet keluar juga Kuncinya adalah Komitmen dan konsistensi And konsisten Pastinya juga Butuh kesabaran Yang besar sekali Semoga kalian semua Bisa Melewati ini semua Ayo kita mulus bareng Mukanya mulus lagi Dan kalo misalnya Kalian ngerasa Video ini berguna Please don't forget To give thumbs up Jangan lupa Asih like Comment And then subscribe The channel Kosh Pit Sandbox Thank you for watching And cheers From Kosh Pit Sandbox Bye Bye